Alhamdulillah kita masuk kitab baru yaitu kitab Aswarif Anil Haq hal-hal yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran yang ditulis oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman beliau memberikan muqaddimah beliau berkata sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas fitrahnya Allah berfirman surat Ar-Rum ayat 30 fitrah Tallahillati fathoran nasa alaiha itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya artinya difitrahkan untuk mencintai kebenaran dan menginginkannya Syekhul Islam Timiyah dalam majungu fatawa di jilis 10 ayam halaman 88 berkata hati itu sebetulnya diciptakan untuk mencintai kebenaran menginginkan dan mencarinya beliau juga berkata dalam majungu fatawa jilis 16 halaman 338 karena fa'innam haqqa mahbubun fil fitrah dan sungguhnya kebenaran itu disukai oleh fitrah manusia bahkan ia lebih dicintai dan lebih agung menurutnya dan lebih lezat daripada kebatilan yang tidak ada hakikatnya karena fitrah itu tidak menyukai kebatilan dan itu merupakan perkara yang telah ada pada jiwa-jiwa manusia ini dimana setiap manusia sebetulnya fitrahnya mencintai kebenaran ini Allah ta'ala berfirman dalam syarat Tauha ayat 50 Arab kami lah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya kemudian dia memberikan hidayah sebagaimana juga Nabi s.a.w. bersabda dosa itu yang membuat hatimu tidak tentram dan kamu tidak suka orang-orang mengetahuinya juga dalam nama muslim berkata Ibn Taimiyah juga dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql jilid 8 halaman 463 Dalam jiwa manusia ada sesuatu yang menguatkan kebenaran di atas kebatilan baik dalam masalah akidah maupun juga masalah keinginan ini cukup menunjukkan bahwa memang manusia diciptakan di atas fitrah dia juga berkata dalam kitab yang sama jilid 8 halaman 463 dan Allah s.w.t. menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah yang padanya kebenaran dan membenarkannya demikian pula ia merasakan kebatilan dan mendustakannya dan mengetahui yang mana yang manfaat dan mencintainya dan mengetahui mana yang mudorot dan membencinya maka sesuatu yang hak apabila fitrahnya masih lurus ia akan membenarkannya demikian pula perkara-perkara yang bermanfaat maka fitrah pun akan menyukainya dan merasa tentram demah dengannya itu adalah merupakan perkara yang ada pada setiap manusia pada asalnya demikian berkata Syekh Abdurrahman al-Sya'idi dalam kitab agama yang hakiki adalah agama hikmah yang dengannya ia mengetahui kebenaran dan beramal dengan benar dan mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran pada segala sesuatu berkata Mu'ad bin Jabal fa'ina al-haqqi nuran sesungguhnya kebenaran itu terdapat padanya cahaya ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah maka kemudian Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi ini menemui Nabi SAW ketika Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi SAW maka ia berkata aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah orang yang suka berdusta itu menunjukkan akan fitrah manusia dimana ia ditabiatkan untuk mencintai kebenaran kecuali orang-orang yang fitrahnya dikalahkan oleh hawa nafsunya oleh kesombongan oleh kedengkian dan yang lainnya dari perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran Allah selamat menikmati